Saudara kita pantau bagaimana kondisi terkini di tengah perang yang terjadi di Gaza bersama Sukarelawan Mersi di Gaza Tengah, Palestina, Fikri Rofiul Haq. Selamat siang waktu Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Fikri, terima kasih sudah bergabung bersama kami di tengah gempuran pasukan Israel di sana. Karena kita tahu bersama bahwa memang Israel ini terus menyerang Gaza, Palestina dan berdali serangan mereka ini menyasar militan yang bersembunyi di antara warga sipil. Tetapi serangan itu tidak bisa memberikan bukti. Boleh Anda ceritakan seberapa masif serangan Israel dalam sepekan ini? Mas Fikri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Gaza Mbak Cihan. Dan memang serangan Israel belakangan ini semakin intent. Dimana berita yang kami baca dari media lokal bahwa Israel saat ini melakukan serangan terhadap sekolah-sekolah pengungsian. Baik yang ada di kem pengungsian Jabaliyah, Gaza Utara maupun yang ada di sekolah-sekolah-sekolah kem pengungsian yang ada di jalur Gaza baga pengaksi. Sehingga tempat satu-satunya berlindung yaitu tempat sekolah mereka mengungsi ini menjadi target sasaran Israel. Sehingga banyak kepanikan yang dirasakan oleh masyarakat jalur Gaza. Mereka tidak merasa aman dan mereka tidak bisa beristirahat dengan tenang karena memang sekolah-sekolah ini sering menjadi target sasaran Israel. Sehingga di antara mereka juga harus terpaksa meninggalkan sekolah-sekolah. Namun mereka tidak tahu akan pergi kemana, mereka tidak memiliki tujuan, mereka tidak memiliki tenda-tenda pengungsian. Sehingga saat ini apa namanya serangan-serangan terutama saat ini serangan di Gaza Utara yang sudah memasuki hari ke-20 pengepungan atau operasi militer darah Israel ke jalur Gaza bagi petera terus berlangsung. Di mana masih banyak ratusan ribu warga yang terjebak di sana akibat pengukuman oleh pihak Israel dengan minimnya bantuan kemanusiaan bahkan tidak ada bantuan kemanusiaan selama berbulan-bulan sebelum pengepungan. Sehingga mereka sulitnya mendapatkan air minum dan bahan pangan serta obat-obatan untuk 3 rumah sakit yang masih beroperasi walaupun mereka benar-benar sangat minim dengan tenaga medis dan juga obat-obatan. Salah satunya itu rumah sakit Indonesia, rumah sakit Kamal Uduan, dan rumah sakit Al-Auda. Tiga rumah sakit ini masih beroperasi di Gaza Utara, namun rumah sakit Indonesia juga masih ada beberapa pasien dan juga beberapa staff medis yang memang bertugas di sana. Kami terus menjalin komunikasi dengan para staff medis, dengan komunikasi yang seadanya. Mereka juga seringkali melaporkan situasi kondisi di rumah sakit Indonesia di mana mereka melaporkan bahwa rumah sakit Indonesia saat ini masih terkepung oleh pihak Israel teng-teng baja mengelilingi rumah sakit Indonesia sehingga tidak ada bantuan sama sekali yang berhasil masuk ke rumah sakit Indonesia minimnya air minum dan obat-obatan serta bahan pangan untuk melanjutkan kehidupan mereka bahkan mereka mengalami dehidrasi yang sangat tinggi di rumah sakit Indonesia yang saat ini terkepung. Ya, sungguh memprihatinkan kondisinya di sana saat ini. Mas Fikri, dari laporan yang Anda dapatkan di sana, bagaimana para pengungsi, pasien, dan tenaga medis ini berjuang di tengah keterbatasan pasokan obat, makanan, dan juga air di sana? Ya, akibat pengepungan yang dilaporkan oleh Israel, ada ratusan ribu atau seratus lima puluh ribu datanya yang kami terima mereka mengevakuasi diri dari kampung usian Jabalia maupun dari kota Betlahia mereka berjalan kaki ke jalur Gaza mereka diperintahkan untuk mengevakuasi ke jalur Gaza bagian selatan namun mereka hanya bisa tiba di kota Gaza saat malam mereka tidak memiliki tempat untuk beristirahat sehingga mereka hanya bisa tidur di pinggir-pinggiran ruko atau pinggir-pinggiran jalan dengan tanpa alas yang cukup dan pakaian hangat di tengah saat ini akan memasuki musim dingin sehingga yang sangat-sangat diperlukan adalah bantuan-bantuan kemanusiaan seperti bahan pangan dan juga air minum serta obat-obatan untuk fasilitas-fasilitas kesehatan yang masih beroperasi di jalur Gaza Bantuan, apakah memang bantuan ini diperlukan oleh para pengungsi, tenaga medis dan juga para pasien yang berada di rumah sakit Indonesia saat ini dan juga sekitarnya dan kita juga berharap semoga saja diberikan keselamatan orang-orang yang berada di jalur Gaza, Palestina terima kasih atas kebersamaannya sukarelawan, merci di Gaza Tengah, Palestina Mas Fikri Rofiul Haq Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb